Terima kasih Bagaimana sih? Urusan lu, urusan Udah, urusan ganteng lah Udah apa, yuk, aneh Kita Fen, gue tadi ngerti mereka ngobrol lo Nggak? Kenapa lo nggak marah? Si Indiko itu temannya banyak Terus dia itu anak dari donator sekolah kita Oh, orang tua itu donator sekolah kita Iya Kalau gue nggak ngomong pasti pernah masak Ya lo, nggak usah dibeliin Btw, lo lagi ngapain? Ini, gue lagi ngerjain civics Jadi kita itu, ada kampanye Kampanye anti korupsi Oh, yang kampanye Iya Coba lihat dong Ini apa? Nah, jadi Ini itu Ada semangat nilai integritas Jadi nanti kita share ke teman-teman Mereka tinggal centang Terus mereka centang Nilai yang sudah mereka teladanin Oh gitu Indah, lo lapar nggak? Laper sih kemudian Oke Ayo gue pantin Gue sekalian mau nyebarin ini ke teman-teman Oh ya udah Oke Adalah dompet gue nggak? Nggak lihat gue emang lo, taro mana? Kemarin Eh, Nami Nanti gue pas ke orang-apa taro Gue bawa Nampas karena lo nggak ilang Udah yang ngapain lo gitu Udah ya Udah ya Fina Lo nyuri dompet gue kan? Enggak, bukan Nggak aku aja lo Kemain si Ju bilang kok Karena finansial lo kurang kan? Makanya lo nyuri dompet gue lah Oh bukan dengan finansial gue kurang Gue nggak pakai nyuri nih Bawa aja kan lo Eh kenapa lo harus menurut gitu sih Orang nggak ada bukti Apaan sih bukan urusan lo Lo nggak usah kecampur deh Aduh Gimana gue nggak ikut campur temen gue Lo turut kayak gitu Udah sama lo cari aja lo Eh Jo, kenapa lo ngebentuin si Fira sih? Ya gue tau Lo tau lah Dia kan orangnya Kata gitu Kenapa lo harus takut? Gimana ya? Dia kan anak dor sekolah ini Nggak usah takut lah Sini gue bisa susah tuh Tau banget Gue tuh Sebenernya anak dor sekolah ini juga Jadi lo nggak usah takut Gimana sih guys? Oh ya udah Oke 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 Ya udah sih gue baru Gimana nggak apa-apa Gue sama aja mau keluar bentar ya Oke 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 Ehm Oke 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 Siapa kamu? Ada apa sih panggelku? Jadi gini, ibu dengar kamu menduduknya karena dia ujuri ya? Tapi kan dari sudut pandang saya, dia paling mungkin bu. Kan keadaan finansial dia ibu tahu sendiri, kurang. Jadi gini, keadaan finansial itu tidak menduktikan kalau dia itu adalah seorang pencuri. Gimana kalau kita cari dompet kamu ke tempat-tempat yang kamu lari tadi? Ya udah deh, oke. Ya udah. NANI?! Bu, terasa dompet saya ada di mobil saya, Bu. Maafkan. Maafkan. Ya udah, sekarang minta maaf sama Fina. Ya maksud saya minta maaf sama si Fina, Bu. Udah, minta maaf aja. Dia juga pasti ngalahin, kok. Ayo. 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 Tempat dulu ketemu di mobil dua. Gue mau minta maaf ya, aku harusnya ngundur seperti itu tanpa buku. Iya, gapapa. Nengke jangan dikak lagi ya. Sudah selesai kan masalahnya. makanya nih jalan lain alami dari statusnya aja iya iya nah yuk yuk dan kok mikro video nya tidak makasih? oh tadi gue sama jauh buka buruk terus kenapa mau berani banget sama mikro? gak apa-apa gak bisa dipikir ya makasih fin, gue bikin pikir lagi gue merasa bersalah banget fin lu kalo ada sesuatu yang bisa gue bantu terus tau aja kan ada sih nih mulai bantuin nih gak share ke temen-temen soal kampanye anti korupsi oh ini kampanye tuh ada 9 nilai integritas ya? iya terus oh ada pesan yang bagus juga nih ya kelembangkan sikap peduli karena sikap peduli adalah wujud nyata anti korupsi cakep eh Niko 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 iya kenapa Sri? siapa sih tokoh yang jadi inspirasi dari film ini? oh kalo tokoh yang menginspirasi film kami ini adalah Sri Sultan Hameng Kumbuno ke-9 alesannya karena kami merasa terinspirasi oleh cerita-ceritanya seperti cerita Mbak Bakul Mbak Bakul yang menunjukkan sikap peduli satunya lagi adalah cerita tentang bagaimana beliau menerima sanksi dari seorang polisi yang menunjukkan sikap keadilan oke kalo Jo boleh tau gak moral cerita ini itu apa? moral cerita dari video pendek ini itu tuh kita mendapatkan pelajaran untuk menerapkan sikap peduli terhadap sesama kemudian menolak diskriminasi dan juga berani untuk membelak benaran oke kalo Adel apa sih yang menjadi keprihatinan dari tokoh ini? nah yang menjadi keprihatinan itu sekarang tuh banyak remaja yang kurang menerapkan sikap peduli dan adil terus mereka tuh lebih memikirkan diri sendiri terus tidak memperdulikan perjuangan pahlawan dan juga budaya Indonesia oke untuk Tina kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh kelompok untuk menerapkan sikap anti korupsi? nah kalo dari kami mungkin kita harus menerapkan sembilan nilai integritas ini ya terus kita juga bisa spread awareness kepada teman-teman di sekitar kita untuk meneradani dan juga ikut spread sembilan nilai ini oke sekian dari kelompok 4 terima kasih sudah menyaksikan video kami jangan lupa kembangkan sikap peduli sebagai wujud nyata anti korupsi bye bye